Tindakan yang dilakukan seorang pemuda di Padalarang selasa sore tidaklah patut untuk ditiru. Dengan alasan terdesak kebutuhan untuk lebaran, pelaku nekat menggasak uang belas juta rupiah dengan menodongkan golok ke karyawan minimarket. Tapi aksi pelaku dikegalkan korban sekaligus karyawan minimarket. Rudi Sanjaya, seorang pemuda pengangguran berusia 26 tahun, digiring ke ruang penyidik Satreskrim Polsek Padalarang, Kabupaten Bendung Barat. Belum menikmati hasil uang kejahatan, pria warga celilin ini harus terlebih dulu berurusan dengan polisi. Pelaku diciduk lantaran nekat menyatroni sebuah minimarket di Jalan Raya Padalarang sekitar pukul 8 pagi. Dengan berbekal sebilah golok, pelaku berpura-pura menjadi pembeli. Memanfaatkan kelengahan kasir dan situasi sepi, pelaku masuk ke ruangan lain di lantai 2. Seorang karyawan, Egy Mardian, sempat tak curiga. Ada pria tak dikenal masuk ke ruangan lantai 2 karena dikira karyawan toko sebelah yang mau ke toilet. Namun korban justru ditodong dan diancam golok. Pelaku memaksa korban menyerahkan uang 13 juta rupiah dari dalam perangkas. Tanpa perlawanan karena takut, korban menyerahkan uang ke dalam tas milik pelaku. Pelaku kemudian kabur dan menuju sepeda motor yang diparkir di halaman minimarket. Pelaku dilumpuhkan korban yang lari ke halaman parkir minimarket. Korban memukuli pelaku sehingga mengundang warga lain menangkapnya. Saat bersamaan, kendaraan patroli polsek padalarang melintas sehingga pelaku diciduk. Kepada penyidik, pelaku mengaku nekat merampok karena terdesak kebutuhan lebaran. Tapi polisi tak mempercaya begitu saja karena menduga pelaku sudah mengenali situasi di lokasi kejadian. Lagi hitung berangkas, lagi beres-beresin uang, gak lama kemudian ada orang ke atas. Saya kira itu personil toko sebelah, ternyata bukan. Ternyata itu pelaku penundongan. Saya diancam, suruh masukin uang semuanya, uang yang berangkas, milik kantor. Lalu saya gak bisa gerak apa-apa karena takut kan, takut diancam. Lalu gak lama kemudian dia masukin uangnya sendiri, langsung pergi lari ke bawah. Yang ada yang tahu berapa orang? Satu orang, Pak. Ini pelaku tunggal, Pak? Atau ada teman? Ini sementara kita sedang kembangan, namun demikian hasil interogasi tadi mengatakan bahwa dia tunggal. Ini baru pertama kali dilakukan pelaku atau sebelumnya pernah di tempat yang berbeda gitu? Untuk pengakuan sementara mereka mengaku baru satu kali. Motifnya apa ini? Untuk apa ini? Ini sementara motif yang dia lakukan untuk melakukan kejahatan ini adalah motif ekonomi. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi menyita barang bukti termasuk uang hasil kejahatan senilai 13 juta rupiah dan sebilah golok. Saat kejadian, rekaman CCTV di minimarket tidak berfungsi. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dan terancam hukuman minimal lima tahun penjara.